Intro Luna Maya kembali memerankan mendiang Susana dalam film terbarunya bertajuk Susana Malam Jumat Kliwon Luna pun menceritakan pengalamannya selama proses syuting berlangsung Luna ternyata sempat menonton film-film Susana saat proses syuting untuk mengetahui gaya berakting sang legenda film horror itu Luna juga sering berkonsultasi dan latihan dengan pelatih vokal agar tahu bagaimana cara tertawa khas Susana saat memerankan Sundal Bolong Luna mengaku sempat mengalami kesulitan berakting tertawa dalam film Susana Malam Jumat Kliwon Karena ternyata, tawa pada film horror rupanya memiliki begitu banyak perbedaan Misalnya tertawa jahil, marah, dan marah sekali Luna sampai membutuhkan waktu lama untuk beradegan tertawa Bahkan Luna mengaku mengalami sakit tenggorokan karena lengkingan tawanya yang harus dilakukan berulang-ulang Artis yang saat ini tengah dikabarkan menjalin hubungan dengan Maxim Bucir ini melakukan beberapa hal agar terlihat semirip mungkin dengan Susana Mulai dari meniru ciri khas pelafalan Susana hingga riasan dan gestur badan yang mirip dengan sosok Susana Demi film Susana Malam Jumat Kliwon Luna pun harus mengatasi ketakutannya terhadap ular Karena ternyata ada banyak adegan yang melibatkan binatang melata tersebut Produser film Sunil Soraya mengatakan pemakaian kecoha untuk salah satu adegan menyulitkan para kru Karena proses pembersihannya yang tidak mudah Oleh sebab itu tim produksi sepakat menggantinya dengan ular Karena ternyata lebih mudah dibersihkan dibanding kecoha Jadwal kapan film Susana Malam Jumat Kliwon tayang di bioskop banyak yang membuat penasaran Mengingat film yang mengangkat cerita legendaris ini dibintangi oleh Luna Maya Film horor Indonesia yang dibalut dengan adegan-adegan komedi ini Merupakan garapan sutradara yaitu Guntur Suharyanto Dalam latar tempat di Jawa Timur Film ini juga menyuguhkan sentuhan budaya lokal yang menarik Salah satunya syukuran panen Di adegan tersebut terlihat beberapa orang menari tarian khas Jawa Timur Yang menandakan dimulainya musim panen Film ini ternyata bukan mengangkat biografi mendiang Susana Melainkan menghadirkan kisah baru dari semesta Sundal Bolong Yang sempat diperankannya beberapa puluh tahun yang lalu Terima kasih telah menonton!